daily mini vlog with umid afkar assalamualaikum oke jadi ceritanya ini kita baru bangun tidur dan ini so jam 6 pagi dan kita semua mau bakuriki mau bahasa pake tapi suami mau pilih lobang jadi ini kita mau kasih liat kemar dulu penampakan kita punya dapur yang sekarang itu dan pilih aja dulu ini selesai berantakan apa padahal kita punya rumah itu sekecil seimut itu tapi dp ambulat itu memang kalah-kalah rumah-rumah yang babasar Allah amie dan ini kondisi dapur kita benar-benar seberantakan itu dan jangan dengan dipikir abis ini kita langsung mau beberes jadi ini cuma kita kasih liat kemar dulu kondisi dari kita punya dapur yang kita mau memasak akan jadi ceritanya sebelum kita kasih-kasih bersih ini kita lagi memasak dulu karena makanan itu yang lebih utama karena kita suami semua mau bawa ke gunung jadi kita mesti gercep mau memasak dulu guys oke lanjut sekarang ini kita semua buka dulu kulkas sekarang kita mau ambil ikan guys jadi ini ikan oce yang kita udah ambil di kamar-kamarin dan itu kita suka kasih bersih dari tadi malam jadi itu kita tinggal mau barendam oke dan abis mau barendam ini ikan kita semua mau masak dulu nasi supaya pas dp ikan semua masak baru dp nasi ulus semua menu begitu guys jadi ini kita mau ambil uli punya baras dan dp tanpa baras itu ada di bawah meja kompor biar lebih praktis begitu kalau mau ambil apa apa oke lanjutin dia punya baras orang yang cuci bersih dulu jadi kita biasa buat cuci baras itu cuma 3 kali jadi kalau mungkin ada orang lain yang tak lebih atau bagaimana pokoknya kita punya cuma 3 kali kecuali kalau pakai milu itu kita mau cuci ampas sampai 5 kali oke selesai itu kita semua mau bater terus aja di rest cooker oke lanjut ini kita semua ambil dulu sayur yang ada di kulkas jadi ceritanya hari ini kita itu mau memasak sayur labu siam iya betul dp nama itu labu siam tapi sebelum itu kita mau kasih setelur dulu ini wasstapel karena dp piring-piring tadi apa apa supaya berantakan sekali karena ceritanya kita mau memasak bubaku pas saru itu disitu supaya lebih estetik begitu apa dan sebelum itu jadi turang kasih setelur memang dan ini dia punya labu turang semua eksekusi saja habis itu dia punya labu turang potong dp ujung baru turang gosok-gosok begitu supaya dia punya gata itu motak keluar bodo orang bilang sih kita tidak tahu betul atau nyanda tapi pas kita ada coba ternyata lumayan efektif dp labu tidak terlalu baga-gata begitu guys dan lanjutin dia punya labu turang kupas-kupas dulu oke lanjut karena dia punya tampas terlalu kotor jadi turang kasih versi dulu dia punya kulit lo sahur tadi habis itu turang iris-iris sebenarnya kita itu ada lebih parut-parut cuman kita jaga cari-cari tidak ada tidak tahu arah kemana mungkin lagi ada apa pas kata tangka sabla atau bagaimana alas hasil kita alas hasil kita riris-iris dulu bagi ini sebenarnya bagi ini makan waktu oke kalau pakai parut-parut kan cuma cepat jadi begitu tapi apalah daya karena tidak ada dan kita also buru-buru jadi lanjut kita ada ini saja bagi ini dan itu kita sesulap saja supaya dia cepat kalar karena di peta empat lo kacil jadi kita ganti di loyang baru turang taruh garam dan bilang supaya dia agak balombom begitu guys dan itu selesai kita ada cuci poli habis itu turang semua pindah di kompor ini kita ada tumis saja ada punya bumbu-bumbu baru jangan lupa turang taruh daun lemon karena kita sesuka itu dengan masakan yang pakai daun lemon kita tidak tahu kenapa tapi DP aroma itu tinggal dapat rasa gak bagi itu oke lanjut jangan lupa turang taruh DP seasoning tidak usah cuma eh so kita tidak mau cuma apa-apa yang kita taruh situ pokoknya dia saja di videonya dan semasa kelanjut lang angka oke dan DP video selesai jadi sampai selesai dulu kita punya mini vlog see you bye bye